Halo Juragan, kembali lagi bersama kami dari TokoDirect.com Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang benih cabai rawit Benihnya sudah ada di sini, benihnya apa saja, warga gencana, digantung sama pangso ya tentunya Kita langsung saja membahas dari yang pangso saja Oke, untuk benih bangjo ini diproduksi oleh Rajasit ya Benih cabai rawit ini tipe merunduk dan bangjo sangat cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi Tanamannya kokoh dan mempunyai banyak cabang Buah berwarna hijau saat muda dan berubah merah ketika sudah masak Untuk panjang buahnya sendiri bisa mencapai 5-6 cm dengan diameter 1 cm Berat buahnya mencapai 2-4 gram dan tentu saja rasanya sangat pedas Untuk umur panjangnya sendiri kurang lebih 80 hari setelah pindah tanam Dengan potensi hasil kurang lebih 1,5 kg bertanam Jadi lumayan banyak juga Kebutuhan benih 70-80 gram per hektare dengan jarak tanam 60 x 40 cm Di sini juga tertulis disarankan banyak menggunakan pupuk kandang atau organik dan irigasi yang baik Ini sangat mempengaruhi hasil panen dan hasil tanamnya Jadi sangat direkomendasikan sekali menggunakan saran ini Agar hasil dan panennya bisa menjadi lebih maksimal Di sini juga tertulis kemurnian Bisa dilihat 98% Daya tumbuhnya minimal 85% Daya tumbuhnya cukup besar Nomorlah juga sudah tersetara Untuk spidenya Juni 2020 Oke kita ke yang OR gencana OR gencana ini diproduksi oleh oriental seed OR gencana ini sendiri cocok ditanam di dataran rendah Dan keunggulannya tahan terhadap 2 musim Jadi kalau mau nanam di musim hujan atau kemarau tidak usah takut Menanam OR gencana ini Jadi kita ke selanjutnya Tahan terhadap serangan amat dan penyakit Posisi buah tegak ke bawah Buah muda warna putih kekuningan dan berubah menjadi mirah setelah masak Panjang buah 5-7 cm Dengan diameter 1-1,3 cm Untuk beratnya sendiri sekitar 2-4 cm Hampir sama kayak bangso untuk ukuran buahnya Terus rasanya juga tentu saja sama Pedas Untuk usia panennya sendiri Di umur 83 sudah siap panen Untuk potensi hasilnya 6-10 ton per hektare Disini sudah tertera Kadar warse nya disini ya Disini tidak tertulis tapi disini ada Pengurnian Minimal bertumbuhnya Disini juga tertulis jumlah biji Neto Bisa dilihat Ini untuk OR gencana Hampir sama sama bangso Tapi Untuk kualitas produksinya Atau hasil panennya sendiri Tentu saja berbeda Karena sudah beda dari Perusahaan Mungkin sudah kalian sendiri yang tahu Bagusan mana Bangso sama OR Kita ke Benih yang selanjutnya Kita punya si gantung ya Dari bintang asia Benih unggulan Si gantung ini Mempunyai percabangan yang banyak Pembungaan terus Berkembang Untuk Buah-buahnya menggantung Dan cocok Ditanam di dataran rendah Sampai menengah Si gantung ini Toleran terhadap Trips dan Antroknos Si gantung ini Tahan terhadap Trips dan Antroknos Jadi Tidak usah khawatir Terserang penyakit tersebut Untuk usia panennya Cukup lama ya Dari yang Or maupun Bangso Untuk usia panen Si gantung ini Bisa mencapai 90-100 hari Untuk ukuran cabai Hampir sama Dengan kedua peni yang tadi Dan Warnanya juga sama Rasanya Rasanya juga sama Pedas Bisa Dilihat Disini juga tertulis Daya berkecambah 85 Kemurnian fisik Minimal 99% Sudah di jaman murni Disini juga ada Hologram Jadi jangan takut Ini barang Palsu Atau barang tiruan Kami hanya menjual Barang yang asli Tidak ada Barang palsu Oke Ada kadar luar Saya juga Kita lihat 12 2020 Oke curahkan Sepertinya Cukup Segitu saja Ulasan dari saya Kalau Keunggulannya Itu Yang Oper pencana ini Unggulnya Tahan terhadap Dua Musim Jadi Mau ditanam Di musim apa saja Tidak khawatir Kalau Bangso Sendiri Keunggulannya Merunduk Hampir sama Sih Kayak Si Apa Si Or Kencana ini Tapi Dia tidak Tahan terhadap Dua musim Jadi Paling Cuma Satu musim Di sini Tidak Dijelaskan Oke Untuk Si Gantung Dia Keunggulannya Tahan terhadap Trips Dan Antraknos Jadi Tidak usah Khawatir Tanam Si Gantung Mungkin Di Daerah Jelagan Sudah Tocok Sendiri Sendiri Maupun Or Atau Bangso Atau Si Gantung Setiap Daerah Kadang Berbeda Beda Tergantung Suhu Iklim Dan Tergantung Datarnya Juga Kalau Saya Ya Sendiri Lebih Suka Yang Or Jujur Kenapa Karena Tahan terhadap Dua musim Dan Tidak usah Takut Kalau Kita Beli Di Musim Kemarau Terus Tiba-tiba Hujan Kita Masih Bisa Nanam Karena Tahan terhadap Dua Musim Sekaligus Untuk Informasi Pembelian Bisa Kontakt Via WA Disini Atau Cari Di Marketplace Tokopedia Bukalapak Dan Shopee Sudah Sudah Ada Dengan Nama Toko Toko Deres Bisa Di Share Saja Nanti Atau Lebih Enaknya Di WA Bisa Di Marketplace Juga Bisa Oke Sekian Video Dari Saya Tentang Benih Capei Rawit Ini Sekian Dan Terima Kasih Dari Bisa Sampai Dari Bisa Dari Bisa